Halo selamat pagi, saya Yuliana, saya Fanny yang akan menemani Anda dalam BLTV Pagi, semangat budur! Yuliana, tahu nggak saat ini sedang berlangsungnya dibuat stadion baru di Palembang lho? Oh iya, untuk apa stadionnya? Jadi stadion ini akan digunakan untuk ASEAN Games 2018 nanti Wah, pasti itu bakal besar banget dong stadionnya Oh iya pasti dong, nah penasaran kan? Ayo kita lihat Terima kasih telah menonton nah itu dia Yuliana jadi diperkirakan stadion ini bisa menampung 20.000 tempat duduk penonton 20.000 itu kan besar banget dong Iya jadi pasti besar banget itu stadion pasti akan rame nantinya ketika ASEAN games 2018 Nah tadi kita sudah membahas mengenai stadion yang ada di Palembang sekarang kita akan dengerin dulu pesan dari Mas Bintarto mengenai bagaimana sih menjadi mahasiswa yang baik dari yang terbaik Wah itu pasti bisa butuh banget bisa bermanfaat banget nih buat mahasiswa-mahasiswa UBL Iya betul banget yuk kita lihat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman mahasiswa Universitas Budiluhur khususnya harapan kami selaku dosen dan mungkin pemimpin disini adalah teman-teman mahasiswa bisa memberikan yang terbaik yang pertama adalah yang terbaik buat diri teman-teman sendiri sebagai contoh misalnya saat ini teman-teman mahasiswa harus tetap berfokus pada bagaimana meraih prestasi yang terbaik baik itu prestasi di perkuliahan maupun prestasi yang ada di luar perkuliahan sekali lagi prestasi di perkuliahan teman-teman dapat raih dengan mengikuti sistem yang ada di perkuliahan sedangkan prestasi di luar harapannya jauh lebih banyak untuk bekal ke depan nanti dan akhirnya jika teman-teman sebagai mahasiswa punya prestasi yang baik menyelesaikan kuliah tepat waktu akan mendapatkan IPK yang tertinggi dan jika teman-teman mempunyai prestasi di luar maka teman-teman akan mendapatkan indeks portfolio yang cukup bagus dan tinggi dan itu adalah sangat akan sangat menunjang bagi masa depan teman-teman mahasiswa ya mungkin itu aja dari saya sekali lagi semangat untuk mahasiswa yang kreatif inovatif dan tetap berkarya ya itu tadi Fanny penjelasan dari Mas Lintato bagaimana sih kita menjadi mahasiswa yang baik dari yang terbaik jadi bener-bener diatasnya terbaik gitu Fanny oh gitu ya Yuliana bermanfaat banget itu buat warga kampus khususnya nih iya betul banget nah sekarang kita akan melihat film dokumenter tentang tumpeng nih Yuliana jadi teman-teman nanti bisa tahu tuh filosofi dari tumpeng itu sendiri kenapa bentuknya kerucut kenapa harus warna kuning kenapa harus ada lauk-lauk yang ada di keliling nasinya gitu kan kita lihat berikut ini kumpang dalam masyarakat Jawa itu adalah suatu sebetulnya suatu peragai ya suatu cara untuk merayakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya nah masyarakat Jawa itu masyarakat yang menganut kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat kemudian antara jagat gede sama jagat jile menurut kepercayaan mereka tumpeng itu yang berkembang sampai dengan saat ini ini adalah tumpeng itu adalah penutup dari manifestasi rasa syukur manusia kepada yang maha dialami maksudnya penutupnya dia kerucut kalau dia dikuat kemudian penamanya akan menjadi segitiga segitiga itu ada dasarnya dan ada hubungannya kemudian manifestasi dari mas dan ablumina roh dari hubungan diri manusia bersama manusia, setara sosial dan hubungan masing-masing dengan Tuhan ya nah masyarakat Jawa itu masyarakat yang menganut kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat kemudian antara jagat gede sama jagat jile menurut kepercayaan mereka dia menganut suatu keseimbangan antara kedua hal yang terjadi sehingga dia itu selalu mengadakan suatu gerakan atau suatu pemikiran dia selalu harus memohon keselamatan dari alam sekitarnya dia selalu harus mengadakan keseimbangan nah karena itu lalu orang Jawa itu banyak mengadakan selamatan kalau yang datang orang Jawa itu namanya selamatan itu kenduli kalau yang datang anak-anak namanya bancaan jadi selalu seperti itu nah tumpeng itu suatu sebetulnya itu nasi yang dibentuk seperti kerucut nah itu adalah rekaan dari apa yang mereka sebut atau mungkin mereka ketahui rekaan dari bentuk Gunung Mahameru kenapa Gunung Mahameru itu direka menurut mereka karena disitu dibacanya tinggal para penuasa alam yaitu para dewa dan para bidadari yang menguasai alam ini secara keseluruhan nah kepada mereka lah persembahan itu diberikan supaya mereka tidak murka dan hidupnya orang Jawa itu menjadi tenang bahwa ini adalah hubungan Hablu Minanglas dan Hablu Minanglo ini adalah bentuk dari dewa-dewi ini kan tataranya kayangan jidratum mutaha atau katakanlah alasi kalau di dalam agama Islam jadi disitulah beliau-beliau itu tinggal nah setelah agama Islam ternyata tumpeng ini tetap dipakai tetapi lalu disesuaikan dengan apa ya hal-hal yang meningkat di dalam agama Islam itu misalnya Tuhan itu satu macamnya lalu dikatakan bahwa pada ujung tumpeng itu pasti terdapat sebutin nasi yang melambangkan atau merupakan simbol dari Tuhan yang mahesa dan posisinya itu paling atas dan sebenarnya kita itu untuk memohon itu perlu katalis perlu perang marah mintalah kepada Tuhan karena pada Allah selanjutnya yang lain-lain yang mungkin bisa itu dimana kita dikasih tahu seorang yang bisa berhubungan langsung adalah orang-orang tertentu artinya begini kalau setiap orang mohon kepada Allah itu bisa dikabulkan tanpa peran-peran gak mungkin kan ada peran nabi peran malaikat kalau mau bertemu presiden jangan berkumpul PRTLW-nya sampai kementerinya nah bentuk dari itu adalah ini tempat tertinggi kalau manusia ini hanya bisa memohon ya seperti itu sehingga yang dibawahnya itu makin lama makin banyak itu melambangkan umat dari Tuhan yang mahesa itu makin kebawah itu makin besar dan makin keatas itu melambangkan kesempurnaan jadi sebetulnya yang disebut kebaikan itu memang lebih sedikit daripada kejelekan yang banyak itu yang jelek karena itu lalu orang itu wajib berbuat selalu harus lebih baik pada semua saat sama jarak berusut-berusut ini bawahnya ini adalah nafs atau manusia al-insan ini adalah roh jadi ini adalah ada jembatan sebenarnya untuk menunjukkan alami tumpeng itu ada banyak sekali orang jawa itu punya lebih dari 15 tumpeng kalau tidak salah tinggal ada 17 kalau tidak salah nah sekarang tumpeng ini sudah berkembang sedikit rupa ya dunia itu sebenarnya ada tumpeng rokyong tumpeng rokyong ini sebut tumpeng kere tumpeng gembel itu kalau misalnya kita wayang tumpeng rokyong itu begitu kita keluarkan itu setelah sajian setelah didoakan itu kita keluarkan pasti sudah berkembang tumpeng rokyong itu tumpeng yang digunakan pada saat seorang itu punya hajat yang didukung oleh keluarganya jadi tumpeng rokyong itu berbicara kepada audience saya hadirin bahwa hajat yang saya lakukan ini didukung sepenuhnya oleh keluarga besar saya yang paling sering dipakai itu adalah tumpeng menggono tumpeng menggono itu campuran dari sayur-sayuran yang kemudian dikemas dan dipasokkan dalam tumpeng dijadikan hujuk tumpeng menggono itu digunakan untuk peringatan daun hidup manusia daun hidup itu bisa kelahiran lalu bisa hal-hal yang penting yang terjadi jadi misalnya turun tanah kemudian persunatan kemudian pernikahan kemudian kematian dan sebagainya kuceng pungkur atau tumpeng pungkur itu untuk memperingati atau melepas almarhum biasanya tumpeng itu ada laukannya tapi tidak ada tauke karena dia sudah tidak kuceng pungkur lagi jadi kemudian dibelahkanlah dibalik bahwa orang yang akan kita selamat itu sudah mungkur yang disebut mungkur itu meninggal dalam bahasa jaman ada tumpeng pungkur pada waktu orang meninggal itu tumpengnya putih dibuat dua kemudian dipotong vertikal kemudian dibalik menjadi apa punggung dari tumpeng itu itu terletak berdekatan nah lalu laupahunya adalah aneka macam sayuran dan aneka macam masaan yang ada pada waktu itu ini juga suatu simbol supaya yang meninggal itu ikhlas meninggalkan yang ada di dunia ini dan dengan tenang menghadap kepada Tuhannya lalu kepada keluarganya juga ini merupakan simbol bahwa mereka harus rela kepada panggilan Sang Alep atau saudaranya yang pada hari itu meninggalkan keluarganya tumpeng itu tumpeng itu boleh dipotong dan suka yang boleh diambil dari bawahnya dulu sampai dianggur bagi orang jawa tumpeng itu merupakan simbol hubungan manusia dengan Tuhannya karena itu alangkah tidak tepatnya kalau tumpeng itu sampai dipotong tapi yang dipotong atasnya itu sebenarnya menunjukkan penghormatan kepada siapa yang akan diberikan pertama kali dan itu tidak boleh ambruk harusnya jadi ketika ini si tiga yang paling atasnya begini ini dipotong tetap dipiring itu tidak boleh ambruk harus tetap berdiri ini perwujudan dari tenggaknya sesuatu jadi seharusnya tumpeng itu tidak dipotong mengapa orang menjalankan hal itu itu karena segala sesuatu yang dari barat itu dianggap bagus dan ditiru begitu saja mentah-mentah tanpa melihat makna yang terkandung di dalam makamnya karena kalau itu diterapkan kemampuan yang pada tumpeng berarti memotong hubungan manusia dengan tumpeng itu sesuatu yang tidak apa seharusnya dilakukan kalau yang dari bawah itu gerobong ini itu supaya nanti hurufnya karena kalau dipotong begini bentar sudah tidak bagus kan jadi orang nanti ngampil-ngampilnya itu biasanya yang di atas itu tidak terlalu keras puncaknya itu akan ketemu dengan dasar dari tumpeng itu kalau sudah seperti itu orang zaman punya makna lain yaitu karena di atas itu dilambangkan yang maha kuasa di bawah itu dilambangkan sebagai rumah manusia maka dekatnya hubungan antara yang di puncak dengan yang di bawah itu dikatakan dengan satu kalimat manunggalin kawulo lang gusti gusti itu panggilan untuk yang maha kuasa kawulo itu rakyat jelantan nah pada saat itu acara dianggap selesai apabila puncak kumpeng itu sudah bersatu dengan dasarnya alias sudah terjadi manunggalin kawulo lang gusti manusia sudah menyatu dengan Tuhannya karena itulah kesempurnaan yang diharapkan oleh setiap orang musik 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 iliana jadi itu kenapa bisa dinamain tumpeng hmm jadi aku sudah tahu nih tentang filosofi dari tumpeng itu sendiri seperti apa apa ada lauk pauknya itu kenapa ya bener banget Pani nah selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Armani Lubis mengenai risetnya yang berjudul penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami dan istri wah ini bisa menjadi apa ya bahan rujukan atau referensi bagi ibu bapak yang berkeluarga ya tentunya jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pani nah bagaimana penjelasan dari riset tersebut kita lihat dulu salam budi luhur saya adalah Armani Lubis judul riset disini adalah komunikasi interpersonal antara suami istri studi kasus penyebab terjadinya perselingkuhan diantara suami istri hasil penelitian saya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendasari untuk memilih pasangan itu dengan memperhatikan banyaknya persamaan nah persamaan disini tentu memperhatikan sifat kesungguhan punya sifat mandiri memiliki sifat kedewasaan memiliki sifat pengertian itu adalah faktor yang pertama ketika seseorang itu memilih pasangannya yang kedua tentu ada terjadi konflik antara suami istri nah konflik komunikasi yang terjadi diantara suami istri sebenarnya konflik merupakan masalah hal ini terjadi karena tidak karena kita mempunyai cara pandang yang berbeda sehingga terjadilah konflik misalkan suami seorang yang pendiam sementara istri yang cerewet dan emosional suami senang makanan yang manis sementara istri senang makanan yang serba bedas kedua pribadi ini bila disatukan biasanya tidak bisa belum lagi soal hobi ataupun kesenangan kesenangan yang lain tetapi solusi disini adalah bagaimana supaya tidak terjadi konflik itu bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu karena selama kita tidak bisa menerima perbedaan itu selama itu juga kita akan menghadapi konflik dari perselingkuhan yang saya teliti dari enam orang yang melakukan perselingkuhan dalam hal suami mereka semuanya melakukan hubungan seksual tetapi kalau istri yang melakukan perselingkuhan dua dari tiga istri yang melakukan perselingkuhan itu melakukan hubungan seksual hanya satu dari tiga tidak melakukan hubungan seksual dan ketika hal ini ketahuan baik kepada suami maupun istri pada akhirnya mereka berpisah demikian hasil riset ini mudah-mudahan mahasiswa teman-teman siapapun yang belum menikah perlu membaca hasil riset ini karena menurut saya riset ini adalah sesuatu yang patut dibaca supaya perkawinan itu langgang ke depan terima kasih itu itu dia tadi penjelasan dari Bapak Armaini Lubis mengenai penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami dan istri Fani iya jadi itu bisa jadi bahan referensi ya Yuliana khususnya buat para suami istri ataupun yang baru ingin berkeluarga seperti itu dan kali ini Yuliana kita akan melihat tempat wahana yang seru loh dimana itu Fani? sebelumnya udah pernah belum jalan-jalan ke Alam Sutra pernah mungkin aku lewat aja kali ya iya sama sih belum juga nah apa nih tempatnya? kali ini kita akan melihat tentang upside down di Alam Sutra upside down? itu seperti apa sih wahana nya? jadi itu tempat yang tempat foto yang bisa terbalik gitu loh Yuliana jadi saat di kamar seperti terbalik gitu ya Fani iya itu bisa ruang dapur ruang keluarga jadi itu bisa dari kalangan anak-anak kecil sampai anak-anak kecil sampai yang dewasa juga bisa masuk ke situ bisa ya jadi sekalian sekeluarga gitu datang ke sana bisa ya berarti ya? bisa buat keluarga iya itu tadi tapi sebelum memutarkan video dari upside down ini kita akan tutup acaranya seperti itu jadi sampai jumpa di minggu depan saya Yuliana saya Fani sampai jumpa see you selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih